Jalan Gampung Cot Senong, kecamatan Montasik yang menghubungkan ke Gampung Cot Monraya, kecamatan Belang Bintang, Aceh Besar, kondisinya dipenuhi lubang. Kondisi ini diperparah dengan genangan air sisa hujan. Menurut masyarakat, kerusakan jalan sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir namun belum ada perbaikan. Tokoh masyarakat Gampung Cot Senong, Ibrahim Ali, berharap pemerintah memperbaiki jalan ini terlebih sudah membahayakan pengendara. Perbaikan sendiri pernah dilakukan secara swadaya oleh para sopir damtruk dengan menempatkan tanah timbunan pada jalan yang berlubang. Sayangnya upaya itu tak maksimal karena setiap hujan, jalan yang ditambal kembali berlubang dan justru terkena. Sudah dua tahun. Sudah dua tahun. Harapannya kepada pemerintah gimana? Sibap. Harapannya kepada pemerintah? Eh harapan kamu ujung-ujung ya? Ujung-ujung. Sejarah terpisah Sidralun, Kepala Dinas PUPR Aceh Besar Yusmadi, menyebut meski bisa menggunakan sumber DAK, jalan gampung seharusnya bisa ditangani dari anggaran dana desa. Sebagai langkah awal, pihaknya akan menurunkan petugas lapangan untuk mengecek jalan tersebut untuk kemudian dicarikan solusinya. Dari Montasik Aceh Besar, Asnawi Lui, Serambion TV.